Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pagi Berbagi bersama Bambang Rianto Pemirsa, pernahkah kita mengamati anak atau cucu-cucu kita Saat mereka bermain atau menggunakan gadget Gadget sangat rampil, luas, santai, dan bisa Tanpa harus diajali oleh orang tuanya Bahkan kadang-kadang dibatasi atau bahkan dilarang oleh orang tuanya Sehingga seringkali mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi Kosa kata seperti tethering, loading, download, youtube, google meet Biasa meluncur dari mulut mungil anak Bahkan saat mereka masih belia Gadget adalah cara berkehidupan anak-anak dan cucu kita Gadget sama sekali tidak lagi bisa dipisahkan dari kehidupan mereka Coba saja larang menggunakan gadget sehari Atau perhatikan perilaku mereka saat kehabisan pulsa internet Mereka akan cemberut, merasa gabut Tidak ada yang bisa dilakukan Bandingkan dengan orang yang lebih tua, yang sudah sepuh Diajarin, diajari juga belum tentu bisa Yang berusia setengah bayar Paling menjadikan gadget sebagai alat bantu berkomunikasi Ujung-ujungnya reuni Mungkin benar apa yang tertulis dalam teori generasi Yang mengelompokkan generasi berdasar tahun kelahiran dan karakternya Pertama adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1946 Disebut sebagai generasi tradisionalis atau silent generation Generasi ini mengalami masa-masa sulit akibat perang dunia kedua Sehingga memiliki karakter hemat, tangguh, dan saat ini diperkirakan populasinya tinggal 1,8% Generasi ini dapat dikatakan buta terhadap perkembangan teknologi Kedua generasi berikutnya adalah generasi baby boomers Lahir antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1964 Populasi generasi ini saat ini adalah sekitar 11,5% Seringkali dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup Generasi ini memiliki sifat menghargai hubungan Senang silaturahmi, percaya diri, berorientasi pada hasil Tapi belum banyak memanfaatkan teknologi Berikutnya adalah generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 Bisa dikatakan generasi ini adalah peralian antara generasi lama Yaitu generasi tradisionalis dan baby boomers Dengan generasi setelahnya Yaitu generasi Y, Z, dan Alpha Populasi generasi X sekitar 21,8% Personal komputer mulai digunakan pada awal kelahiran generasi ini Mereka terbiasa menggunakan video game, PC, TV kabel, dan internet Generasi Y lahir antara tahun 1995 hingga 2010 Biasa disebut sebagai generasi milenial Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan Seperti email, SMS instan, messaging, dan media sosial Seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, juga mungkin Instagram Mereka juga suka main game online Populasi generasi ini sekitar 25,87% Generasi Z dan Alpha yang lahir setelah tahun 2010 Populasi generasi ini mencapai lebih dari 38% Contohnya generasi Z Ini disebut juga sebagai I-Generation Atau generasi net atau generasi internet Mereka memiliki kesamaan Dengan generasi Y Tetapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan Dalam satu waktu Seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing, mendengarkan musik, dan menggunakan headset Scale ini biasa disebut sebagai scale multitasking atau fast switching Apapun yang dilakukan Kebanyakan berhubungan dengan dunia maya Sejak kecil Mereka sudah mengenal teknologi Dan akrab dengan gadget canggih Yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka Generasi ini berekspresi dengan apa yang dirasa dan dipikir secara spontan Cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan Generasi ini menginginkan segala sesuatu serba cepat Tidak bertele-tele dan berbelit-belit Cenderung pulang memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal Cenderung egocentris dan individualis Cenderung ingin serba instan Tidak sabaran Dan cenderung tidak menghargai proses Generasi lama dan generasi peralihan sebagai digital immigrant Bila ingin survive Mau tidak mau wajib memahami logika Dan cara berkehidupan generasi baru Persoalan menjadi menarik Ketika sebagian besar pemimpin organisasi Atau pengambil keputusan Adalah generasi lama Sehingga bisa diduga saat ini Sebagian organisasi dikelola dengan paradigma lama-lama Cara-cara lama Ukuran lama yang sudah tidak lagi relevan Dengan tuntutan generasi baru dan tuntutan zaman Wajar kemudian bila banyak organisasi mapan Yang tidak lagi mampu bertahan Semoga kita dan organisasi kita Termasuk dalam sedikit pribadi dan organisasi Yang mampu dan mau memahami cara generasi baru Melakukan aktivitasnya Karena hal itulah kunci kesuksesan kita Dan organisasi kita Menjalani dinamika perubahan Pada zaman ini Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!